Channel yang memberikan informasi seputar Mobile Legends Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya Dan berikut adalah video selengkapnya, check this out Louvre Esports dikabarkan berhasil mengakuisisi Jaggernaut Gaming Indonesia untuk memperkuat lini atlet esports yang mereka miliki Kedua tim yang bergabung menjadi satu ini mempunyai visi untuk mendominasi pasar esports baik di sektor mobile ataupun sektor PC Jika dilihat, kedua organisasi ini memang mempunyai spesialisasi di dua bidang yang berbeda Jaggernaut terkenal akan kemampuan pemain mereka di bidang PC Gaming Terbukti dengan kemampuan mereka memenangkan Indonesia Esports Championship di bidang PUBG PC Dalam turnamen yang sama, Louvre Esports juga berhasil memenangkan turnamen ini tersebut di cabang Mobile Legends Akankah merger keduanya akan membawa hasil yang positif bagi mereka dan tentu saja esports Indonesia? Kita lihat saja cover selanjutnya Kabar terbaru dari Aerowalk Proxy Di mana setelah ditinggal salah satu player yang nyat milian Tim Aerowalk Proxy segera mencari player baru Vavions yang sebelumnya hanya menjadi stand-in di Aerowalk saat berlagak di MSL Nampaknya kini statusnya telah dipermanenkan oleh tim Aerowalk Hal ini dapat dilihat dari adi dari Vavions yang sudah tergabung di sebuah Aerowalk Proxy Setelah hanya menempati posisi delapan di MPL Season 2 beberapa waktu yang lalu SFI Esports justru harus ditinggal kedua player andalanya Jake dan Maverick rasmi telah keluar dari tim SFI dengan alasan fokus di real life masing-masing Tidak menunggu lama, tim SFI berhasil menggait mantan player Aerowalk yakni Liar untuk melengkapi squadnya Lalu siapa member SFI selanjutnya? Kita nantikan kabar selanjutnya Kabar mengejutkan datang dari tim Evos Esports Di mana kedua player andalanya yakni Emperor dan Marsha keluar dari squad Hal ini dapat dilihat dari live streaming EOS yang menunjukkan squad Evos saat ini hanya tersisa 3 orang Yakni Jesno Limit, Aura dan EOS sendiri Belum dapat dipastikan apakah keluarnya Emperor dan Marsha dari squad memang begitu adanya Atau hanya sekedar jog semata Yang pasti kita tunggu saja statement resmi dari official Evos Tim yang pernah diperkuat Colt Sibosa Alucard ini nampaknya merombak habis divisi Mobile Legends-nya Player yang baru dirikut oleh Aura Esports adalah Sugar yang merupakan mantan player XCN Dan Yam yang merupakan mantan player Biggeron Esports Kita tunggu saja kabar dari Aura Esports tentang player yang akan direkrut selanjutnya Tim Flash Wolf adalah tim Esports yang berasal dari Taiwan Tim yang terkenal dengan prestasinya di League of Legends ini Nampaknya akan merambah pasar Indonesia dengan membentuk tim Wolf Indonesia untuk divisi Mobile Legends Namun sampai berita ini diturunkan Belum ada kabar mengenai player yang akan direkrut Oke teman-teman cukup sekian video dari saya Semoga bisa bermanfaat bagi kalian Terima kasih telah menonton!